Halo semua kembali lagi di channel youtube saya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat roda di blender 2.8.0 seperti yang ada di dalam gambar ini Jadi kita akan praktekkan membuat roda sederhana saja seperti ini Lanjut untuk video tutorial berikutnya, kita akan membuat gerobak sampah seperti ini Jadi yang pertama kita buat terlebih dahulu itu adalah rodanya terlebih dahulu tapi saya bedakan tutorialnya antara membuat roda dan membuat gerobak sampah agar tidak terlalu panjang tutorialnya Oke langsung saja dibuka blender 2.8.0 dan ini adalah objek roda yang sudah saya buat sebelumnya di blender sebelum saya render menjadi image Jadi silakan teman-teman langsung saja cari file, new, general, saya discard sync saja Untuk membuat objek roda seperti tadi itu, kita akan menggunakan objek mesh torus Jadi kita hapus saja objek cube ini, tekan X di keyboard atau langsung saja tekan delete di keyboard Tekan shift arm, mesh, cari torus Bisa scroll tampilan blendernya, jangan sampai membesarkan dengan shortcut S pada objek torusnya ini Kita langsung edit terlebih dahulu di add torus Diklik di sini ya, di mojok kiri bawah ini Major radiusnya ini teman-teman bisa ganti, sesuaikan dan minor radiusnya ini teman-teman bisa sesuaikan juga agar berbentuk roda seperti tadi Jadi major radiusnya ini saya pakai, coba saya besarkan terlebih dahulu Nah saya pakai 1,4 meter saja, untuk minor radiusnya tetap 0,25 meter Kemudian kalau sudah selesai mengatur di add torus ini, teman-teman baru bisa kembali ke tampilan blender tersebut Kita akan edit objeknya ini menjadi roda, kita bikin dulu peleknya Tekan ctrl c, ctrl p, jadikan 2 terlebih dahulu ini Cari module, teman-teman bisa geser tanah panah birunya ini ke atas Nah untuk membuat peleknya, kita bisa menggunakan torus yang sama, tetapi kita edit terlebih dahulu Yang paling atas ini kita bisa edit menjadi pelek, kita bisa tekan tab untuk mengedit objeknya ini atau cari edit mode disini Di tampilan edit mode, teman-teman bisa sisakan bagian tengahnya saja dan bagian luarnya ini teman-teman bisa partize atau delete Dalam keadaan terseleksi semuanya seperti ini, masih menggunakan selection vertex atau vertex select Teman-teman bisa tekan alt-sip untuk bagian tengah-tengahnya yang tidak ingin di delete Tekan alt-sip klik, tekan alt-sip klik, tekan alt-sip klik, nah seperti ini Kemudian bagian yang paling bawah, teman-teman juga tampilkan bagian paling bawah Tekan alt-sip klik, tekan alt-sip klik Nah kalau sudah selesai, bagian yang tidak ingin di delete, pinggirannya ini masih terseleksi Teman-teman tekan X di keyboard, cari vertize, di klik, nah hasilnya akan seperti ini Ketika teman-teman tampilkan melalui view front, coba cari view, viewpoint, front Nah hasilnya akan seperti ini Kemudian teman-teman bisa pergi ke modifier, konteks modifier disini Untuk menambahkan tebal daripada peleknya Diklik modifier, add modifier, cari solidify Diklik solidify-nya Di bagian thickness ini teman-teman bisa ganti angkanya Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman Jadi saya pakai 0,04 saja Oke kalau sudah selesai menambahkan thickness Teman-teman bisa kembali ke tampilan blender lagi Nah hasilnya akan seperti ini Teman-teman bisa tekan tab di keyboard Untuk mengakhiri pengeditannya Kemudian teman-teman bisa tampilkan view, viewpoint, front Arahkan peleknya ke bawah Tepat di tengah-tengah daripada rodanya Teman-teman bisa besarkan peleknya Tekan S dan Z Oke silahkan diposisikan disesuaikan ya Kita coba cek tampilan dari atas Tampilan dari bawah Oke sudah selesai Kemudian teman-teman bisa tekan modifier lagi Cari add modifier, cari subdivision service Nah disini bisa teman-teman klik kanan Shades mode Nah ini yang muncul ini adalah bagian rodanya Yang belum kita haluskan atau belum kita edit Makanya kita edit terlebih dahulu Kita carikan add modifier subdivision service juga Maka akan otomatis hilang Kalau misalnya belum hilang Teman-teman bisa besarkan saja objeknya Tekan S Ini adalah roda dengan peleknya Teman-teman bisa klik bagian peleknya Tekan tab untuk mengeditnya Ctrl R tambahkan garis disini Keser seperti ini Oke hasilnya seperti ini Kita bisa tambahkan Ctrl R lagi Tekan tab Oke silahkan disesuaikan nanti Untuk penambahan peleknya Tekan S Z lagi Agar pas misalnya Oke seperti itu Nah kalau sudah selesai Menambahkan roda dan menambahkan peleknya Kita akan tambahkan jeruji-nya Jeruji besinya Di bagian tengahnya ini Kita rotate terlebih dahulu Semuanya ini Kedua-duanya tekan zip ya Tekan RX90 Kita tampilkan dari view Viewpoint Front Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya kita akan tambahkan jeruji-nya Dengan menggunakan Silinder Tekan shift arm Mesh Silinder Kecilkan silindernya Tekan S Seperti ini Disesuaikan besarnya Tekan S dan Z Bisa dikecilkan lagi Seperti ini Silahkan disesuaikan Tekan S dan Z Untuk memanjangkan Kalau sudah selesai seperti ini Kita akan edit jeruji-nya terlebih dahulu Tekan tab di keyboard Cari add modifier subdivision service Kita tambahkan ctrl R disini Diklik Geser bawah ke bawah Sampai ke ujung bawah Tekan ctrl R lagi Diklik Geser sampai ke ujung atas Seperti ini Kita ctrl R lagi Diklik Diklik lagi sekali Cari modul Kita lengkungkan jeruji-nya sekarang Kalau sudah Teman-teman bisa tambahkan ctrl R lagi Diklik Geser Bawa ke sini Ketempat bagian lengkungnya Ctrl R lagi Diklik Geser Bawa ke tempat bagian lengkungnya Disini Tekan time Untuk mengakhiri pengeditan Nah hasilnya akan seperti ini Untuk jeruji-nya Kita bisa copy paste sekarang Ctrl C Ctrl V Tekan ry90 Kemudian kita seleksi juga kedua-duanya Ctrl C Ctrl V Kemudian tekan ry45 Hasilnya akan seperti itu Setelah terbentuk seperti ini Kita akan seleksi Untuk semua jeruji-nya Kita bisa ctrl C Ctrl V juga Tekan r Z 180 Masih dalam keadaan terseleksi Teman-teman bisa tekan ry22 Artinya rotate 22 derajat Oke Hasil jeruji-nya akan seperti ini Kalau sudah selesai menambahkan jeruji Kita bisa tambahkan Besi bagian tengahnya ini Untuk pegangan daripada jeruji-nya Kita pakai silinder juga Tampilkan dulu dari View Viewpoint Front Tekan shift arm Mesh Cari silinder Kecilkan silindernya disesuaikan Tekan S Kemudian RX90 Artinya rotasi 90 derajat Kita tampilkan view dari lain arah Tekan SY untuk memanjangkannya Kita bisa edit Untuk bagian besi penyangga daripada jeruji-nya Cari add modifier subdivision service Viewportnya ganti jadi 2 Tekan tab untuk mengeditnya Tambahkan garis tekan ctrl R Diklik geser sampai ke ujung yang 1 Ctrl R lagi Klik geser sampai ke ujung berikutnya Tekan tab untuk mengakhiri Oke kalau sudah selesai menambahkan jeruji Menambahkan pelek Menambahkan pegangan daripada jeruji-nya dan rodanya Kita akan tambahkan tempat pengisian anginnya Kita tampilkan dulu dari view, view point, front Untuk menambahkan lubang anginnya Kita bisa tekan shift arm, mesh, silinder Tekan S Disesuaikan besarnya Tekan tab Kita ctrl R disini Diklik bagian tengah-tengah disini Kita bisa tambahkan dia Cari yang face select disini ya Diklik Geser ke atas Kemudian teman-teman bisa Tekan alt ship Klik Hasilnya akan seperti ini Tekan alt ship klik Bisa dipanjangkan sedikit Kita bisa tekan Extrude skill Nah extrude skill hasilnya seperti ini Kalau sudah Kalau ingin panjang lagi Teman-teman bisa klik atasnya Tinggal dipanjangkan lagi Oke Kalau sudah Bisa teman-teman Tekan alt ship klik juga Kita bisa naikin ke atas Oke Hasilnya seperti itu Nanti kita warnai Kita tekan tab Untuk mengakhiri pengeditan Kita bisa tekan S Untuk mengecilkannya Dan disesuaikan Kita bisa tekan R Y Rotate disesuaikan Oke Lubang anginnya sudah selesai juga Tinggal kita warnain sekarang Kita warnain Di Shading Kita bisa scroll tampilannya Kita bisa klik bagian luarnya Tekan new disini Teman-teman bisa Scroll lagi Base colornya ini teman-teman bisa ubah Disesuaikan warnanya Oke Kalau sudah saya rasa cukup Kemudian kita ubah warna Pelletnya Diklik Pelletnya Diklik new Kita bisa scroll Base colornya ini Kita bisa ganti Base colornya menjadi Abu-abu Oke Hasilnya seperti itu Kita bisa tambahkan metallic Rogastnya kita bisa kurangi Nah Kalau sudah selesai Kita bisa ke layout Tekan Z Cari render Kita bisa atur terlebih dahulu Pencahayaannya Kita cari view View point Front Ini Kita atur terlebih dahulu Cahayanya Kita akan warnain juga Peleknya Dengan mengikuti warna Daripada Bagian dalam Rodanya ini Kita seleksi terlebih dahulu Terlebih dahulu Jirujinya Diklik Tekan Shift Tekan Shift Klik Terakhir Warna yang akan dipakai Diklik terakhir Tekan Control R Cari Material Hasilnya Hasilnya seperti ini Kemudian Untuk bagian Anginnya Kita juga warnain Seperti ini Sama Control R Material Tetapi Bagian Tutupnya Kita akan warnain Hitam Tekan tab Seleksi Bagian atasnya Ini aja Tekan Alt Shift Kalau belum Terseleksi Kita bisa cari Material Di sini Kita bisa Klik Plus nya Di sini Tambahkan Material Kemudian Klik New Kemudian Base color nya Di bawah ini Teman-teman Bisa ganti Warnanya Jadi hitam Kemudian Teman-teman Cari Assign Diklik Sign Tekan Tab Di keyboard Nah Sudah berubah Untuk lubang Anginnya Oke Kira-kira Hasilnya Seperti ini Untuk membuat Roda Kemudian Untuk melanjutkan Nanti Pada video berikutnya Membuat Gerobak Teman-teman Bisa copy paste Rodanya ini Menjadi dua Copy paste Rodanya ini Menjadi dua Yang pertama Kita copy paste dulu Besinya ini Ctrl C Ctrl P Kita bisa tekan S Tekan S Y Atau memanjangkan Seperti itu Kita bisa geser Sesuaikan Kemudian Kita bisa copy Untuk Bagian Rodanya ini Kita bisa tekan B di keyboard Seleksi Rodanya Kemudian Tekan Zip Di keyboard Klik Bagian besinya Ini Agar tidak Terseleksi Tekan Ctrl C Ctrl V Untuk Menjadikan Rodanya Ini Bertambah Seperti ini Oke Sekian Dulu Untuk Mempelajari Bagaimana Caranya Membuat Roda Sederhana Di Blender 2.8 Untuk video Tutorial Berikutnya Silahkan Dipersiapkan Kita akan Membuat Badan Gerobak Nyam Jadi Untuk Rodanya Saya rasa Cukup 2 Saja Nanti Kita akan Bikinkan Badan Gerobak Nyam Silahkan Dipraktekan Untuk Membuat Rodanya Semoga Bisa Mempraktekan Dan Semoga Sukses Terima Terima Si